Jadwal El Clasico 2021-2022 Duel pertama kembali dimainkan di kandang Barcelona Jadwal El Clasico telah diketahui setelah Federasi Sepak Bola Spanyol merilis jadwal lengkap Liga Spanyol 2021-2022 dengan duel pertama dimainkan di kandang Barcelona Terdapat beberapa informasi penting yang dapat diambil dari jadwal Liga Spanyol 2021-2022 yang telah dilucurkan Pertama, tentu saja jadwal kick-off kompetisi di mana Liga Spanyol musim depan akan dibuka pada 15 Agustus 2021 Kemudian adalah informasi perihal jadwal pertanian dari laga-laga seru di Liga Spanyol musim depan Pertemuan yang paling ditunggu-tunggu adalah duel klasik bertajuk El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona Seperti diketahui, Barcelona dan Real Madrid adalah dua klub berpengaruh dan juga terbesar di negeri Matador El Barca dan Real menjadi dua tim teratas di Liga Spanyol yang memiliki deretan prestasi lebih mentereng ketimbang klub lainnya Istilah El Clasico sendiri awalnya merujuk kepada pertanian Real Madrid versus Barcelona pada jang Liga Spanyol saja Jika menggunakan pengertian tersebut, maka duel antara Real Madrid dan Barcelona musim depan akan menjadi edisi yang ke-183 dan 184 Pertemuan perdana Madrid versus Barcelona di La Liga musim depan bakal terjadi pada pekan ke-10 Pertanian dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan 24 Oktober 2021 Laga tersebut menjadi musim ke-4 secara beruntun di mana El Clasico dimainkan di kanang El Barca Kemno lebih dulu Duel kedua bakal dihelat di kanang Real Real Santiago Benabeu meski nantinya bermain di Stadion Valdebebas Yang berlangsung pada 20 Maret 2022, El Clasico jeli dua musim depan bakal dimainkan pada jornada ke-29 Kenyataannya El Clasico telah dimainkan pertama kali di Barcelona sebanyak 16 kali pada abad ke-21 Dan 7 kali dimainkan di Madrid musim lalu Serta Barcelona juga dipecundangi Real Madrid dalam dua kesempatan El Clasico di La Liga Pada pertemuan pertama di game no, Lionel Messi ca setakluk 1-3 Lalu pada duel kedua, El Barca dipaksa menelan kekalahan 1-2 dari Real Madrid Lionel Messi belum habis di Copa America 2021 Lionel Messi terus panas bersama tim nas Argentina di Copa America 2021 Messi terus jadi nyawa tim tango Argentina masih bertahan di Copa America 2021 dan masuk ke babak permuat final Argentina selanjutnya bakal menghadapi Ecuador di Estadio Olivo Pedro Lodovico Argentina sebelumnya mampu memucak grup A Mereka mengumpulkan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali seri Salah satu aktor pembeda dari Argentina adalah Lionel Messi Mega bintang sepak bola dunia itu terus on fire Di Copa America 2021 sejauh ini Messi tercatat sudah mengemas 3 gol dan 2 asis alias yang terbanyak buat Argentina Lebih dari itu, Messi juga membungkukan pemain terbanyak dengan shot on target 10 kali Pemain terbanyak yang juga dengan sukses dribble 21 kali dan pemain dengan umpan akurat di kotak penalti lawan sebanyak 84 kali Lionel Messi sendiri sebenarnya sedang dispekulasikan masa depannya di klubnya yaitu Barcelona Messi belum juga memperpanjang kontraknya yang bakal habis di 30 Juni ini Messi diakini bakal bertahan, tapi tari tangannya belum juga dibubuhkan Meski begitu, banyak pihak menilai kalau Messi yang talk char di Copa America 2021 tidak terganggu soal urusan di klub Karena itu tadi, Messi memang mau bertahan di Barcelona Artinya, Messi bisa terus fokus di kompetisi level tertinggi di Amerika Latin itu Kontrak Lionel Messi sudah berakhir Jawaban Presiden Barcelona, tenang saja Presiden Barcelona, Joan Laporta, meminta supporter klub tetap tenang menyingkapi kontrak Lionel Messi yang kade luarsa Diberitakan sebelumnya, Lionel Messi bukan lagi menjadi pemain Barcelona mulai hari ini Barcelona tak kunjung mengumumkan perpanjangan kontrak Lionel Messi Padahal, masa kerja Messi di Camp Nou habis pada 30 Juni 2021 Artinya, pemain berjuluk La Pulga itu secara teknis bukan lagi menjadi pemain Barcelona Messi memang belum meresmi angkat kaki dari Barcelona Karena itu, Joan Laporta meminta semua orang tenang menyingkapi situasi Messi Laporan media Spanyol menyebutkan bahwa Presiden berjulis 52 tahun itu optimistis Perihal kontrak Messi akan bisa terrealisasikan Leo dan Messi sendiri saat ini adalah pemain dengan koleksi trofi terbanyak di Barcelona yaitu 34 Hubungan Messi dan Barcelona pun sudah tak nyaman sejak 2020 Messi kecewa dengan rezim Presiden Barcelona sebelumnya, Josep Bartomeu Dan sempat mengeluarkan permintaan agar Barcelona menjualnya Namun manajemen klub asal Catalonia tersebut tidak mengabulkan permintaan Messi Menurut catatan transformak, Daniel Messi menorehkan 38 gol dan 14 asis dari 47 penampilan di lintas kompetisi musim 2020-2021 Saat ini, ia sedang fokus membela timnas Argentina di Copa Amerika 2021 Profil Pedri Matador Muda Jelman Andres Inesta Nama Pedri menjadi perhatian di ajang Euro 2020 Di saat para pemain muda di tim lain tak banyak mendapatkan kesempatan, dia justru selalu bermain penuh bersama timnas Spanyol Pelatih Spanyol Luis Erique menilai, pemain bernama panjang Pedro Gonzalez Lopez tersebut memang layak menjadi andalan Meskipun dia masih berusia 18 tahun, Erique juga menilai performanya tak kalah dengan para pemain senior Ada kalanya fakta mendefinisikan, situasi jauh lebih baik daripada kata-kata Kata Luis Erique soal performa Pedri dalam konferensi pers Usai Spanyol menumbangkan Kroasia pada laga babak 16 besar Dia awalnya bermain di tim kecil bernama CF Juventus Laguna di kota kelahirannya Tegueste, Tenerife, Kepulauan, Canary Pemadu bakat Las Palmas telah yang pertama kali mencium bakatnya hingga bergabung pada 2018 Setahun bermain bersama Las Palmas U19, dia pun langsung menjadi perhatian sehingga dipromosikan ke tim senior pada usia masih 16 tahun Barcelona lantas menekutnya dengan harga murah pada tahun 2019 5 juta euro saja Tetapi Las Palmas bisa mendapatkan tambahan 25 juta euro tergantung performa pemain Bergabung dengan Barcelona pada awal musim 2020-2021, Pedri sempat diragukan akan menjadi pilihan utama Apalagi saat itu pelatih Ronald Koeman memiliki banyak opsi untuk posisi gelandang Kemen tampak langsung kesemsem dengan kemampuan Pedri pada latihan pramusim Dia memutuskan si pemain akan tetap bersama tim senior Barcelona ketiba meminjamkannya ataupun menaruhnya ke Barcelona B Performa Pedri membuat dia kemudian banyak disamakan dengan gelandang legendaris Barcelona Andres Inesta Kebetulan dia memang mengagumi pemain yang kini merumput di Liga Jepang itu Idola saya adalah Andres Inesta dan sekarang saya ingin belajar dari Messi Untuk kata Pedri dalam wawancara dengan media Spanyol marka musim lalu Laga pertama Pedri bersama squad senior Spanyol adalah pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 kontra Yunani Maret lalu Dia bahkan selalu menjadi pilihan utama Luz Eriqui dalam laga-laga selanjutnya Pada babak semifinal Euro 2020 antara Swiss versus Spanyol besok Pedri tampaknya akan kembali menjadi adalan Luz Eriqui Dia akan menghadapi tantangan lebih berat kali ini Karena Swiss kemungkinan akan kembali menumpuk pemain di lini tengah Seperti yang mereka lakukan pada laga konta Perancis Pedri akan berpeluang menyamai capaian idolanya Andres Inesta Yang membawa tim Nas Spanyol menjuara Euro 2008 dan 2012 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.